Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Oke, pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara menjahit saku samping celana mode lepis seperti ini ya, atau saku lepis seperti ini teman-teman dan ini adalah hasilnya Nah, disini untuk bahannya saya menggunakan bahan loreng tentara seperti ini ya Nah, untuk caranya seperti biasa kita cari cara yang mudah saja supaya teman-teman yang masih belajar dapat dengan mudah memahaminya Oke, nah kita langsung saja ke tutorialnya Oke, sekarang kita ke tutorialnya dan untuk bahannya disini sudah saya siapkan seperti ini ya dan sudah saya bentuk juga seperti pola celana supaya teman-teman lebih mudah memahaminya ini bagian atas pada bagian pinggang celananya dan ini bagian bawah seperti ini ya Nah, disini saya buat dua lapis kain nantinya sebagai pola depan dan pola belakangnya Nah, disini kita ambil satu, kita sisakan satu ya sebagai pola depan karena kita membuat kantongnya itu pertama dari pola depan teman-teman seperti ini ya Oke, jadi ini sebagai pola depan ya Langkah berikutnya kita siapkan untuk puring kantongnya atau puring sakunya seperti ini ya Nah, disini saya siapkan dua lapis kain dengan ukuran yang sama untuk ukurannya, untuk lebarnya disini sebagai contoh saya buat selebar kurang lebih 15 cm dan untuk panjangnya disini sebagai contoh saya buat 24 cm untuk puring kantongnya Nah, langkah berikutnya puringnya kita letakkan di atasnya seperti ini ya Nah, ini bagian atas celana ini bagian selangkangan atau pesak ya seperti ini teman-teman Nah, ini kita letakkan di bagian sini bagian atas puring dengan bagian atas celana itu usahakan sejajar ya usahakan sejajar seperti ini Nah, bagian sampingnya pas disini teman-teman disini ya di bagian yang paling luar pada celananya bagian sampingnya ya Nah, kita paskan dulu Nah, seperti ini ya sekiranya sudah pas kita pasang jarum pentul dulu Oke, seperti ini untuk jarumnya sudah saya pasang ya Langkah berikutnya ini kita balik Nah, kita balik seperti ini bisa dilihat bagian sini bagian puring kantongnya itu kan ada lebihnya Nah, kita sesuaikan bentuknya dengan pola celananya Nah, paham ya Nah, seperti ini teman-teman kita balik kita balik lagi Nah, langkah berikutnya karena ini sudah selesai dipotong disamakan dengan pola celananya untuk jarumnya kita cabut saja karena sudah selesai Nah, langkah berikutnya kita ambil satu untuk bagian puringnya kita ambil satu kita sisakan satu ya Nah, langkah berikutnya teman-teman kita pasang jarum lagi supaya tidak geser pas kita melakukan penjahitan Oke, seperti ini ya dapat dipahami posisi puring berada pada bagian luar celana atau bagian bagusnya pada kain seperti ini ya ini bagian dalam paham ya Nah, langkah berikutnya kita buat garis untuk lubang sakunya atau lubang kantongnya Nah, seperti ini ya kita buat garis pada bagian puringnya ini sebagai lubang sakunya nanti atau lubang kantongnya Nah, untuk ukurannya ini saya buat dari sini teman-teman ke garis yang ini ke ujung garis yang atas di sini ya Nah, untuk lebarnya di sini saya buat sebanyak 11,5 cm Nah, kemudian dari sini ke bawah ke garis ujung yang bawah teman-teman yang ini ya Nah, di sini saya buat 9 cm seperti ini ya untuk ukuran bisa disesuaikan selera saja ini sebagai contoh saya buat seperti ini ya Nah, langkah berikutnya dari sini ke sini tinggal kita buat garis lengkung saja Nah, jadi seperti ini ya kita buat garis lengkung untuk lubang sakunya dapat dipahami ya Oke, ini akan saya jahit kita ke penjahitan kita jahit pas garis lengkungnya Nah, jadi seperti ini ya hasilnya setelah dijahit jadi kita jahit pas garis lengkung seperti ini ya langkah berikutnya kita lakukan pemotongan kita gunting nah, di bagian sini kita gunting ya sisakan untuk kampuh jahitannya sebanyak setengah cm atau 1 cm Oke, ini akan saya potong dulu perhatikan cara memotongnya nah, seperti ini ya lalu pada kampuh jahitannya itu kita potong-potong atau kita ceklis-ceklis seperti ini ya pada bagian lengkungannya hati-hati jangan sampai kena benang jahitannya nah, seperti ini ya dapat dipahami oke, langkah berikutnya kita cabut saja untuk semua jarumnya nah, langkah berikutnya kita balik untuk puring kantongnya kita balik nah, seperti ini ya nah, seperti ini teman-teman langkah berikutnya kita jahit setik di bagian sini ya kita jahit setik di jahit mepet di bagian sini oke, jadi sebelum kita menjahitnya bagian puring jangan sampai kelihatan ya kita lipat seperti ini tapi bagian puring jangan sampai kelihatan nah, jadi rapihkan dulu seperti ini ya bagian puring jangan sampai kelihatan semuanya ya oke, kita ke penjahitan nah, seperti ini ya kita jahit setik pada pinggirannya lalu kita jahit lagi di bagian agak dalam teman-teman satu sepatu ya disini sampai selesai nah, jadi jahitnya nah, jadi jahitannya itu ada dua jahitan seperti ini ya bisa dilihat untuk jahitannya dapat dipahami ya oke, jadi seperti ini ya hasilnya setelah dijahit langkah berikutnya kita ambil untuk bagian bagian puring kantong yang satunya lagi nah, kita ambil kita letakkan disini posisi yang lurusnya atau sisi yang lurusnya berada ke bagian atau mengarah ke bagian selangkangan celana atau pesak celana nah, paham ya bagian lengkungan pada selangkangan dapat dipahami ya nah, ini posisi yang agak nah, agak lengkung agak serong seperti ini ya nah, lalu disini kita perlu kain yang satu warna atau yang sejenis dengan celananya nah, dan disini sudah saya siapkan seperti ini ya lalu ini kita letakkan pada puringnya sebentar saya tarik dulu nah, kita letakkan pada bagian atas puringnya seperti ini bagian sini kita sejajarkan bagian sini kita sejajarkan jangan lupa untuk bagian bawahnya yang ini kita obras dulu ya seperti ini nah, langkah berikutnya kita jahit dari sini ke sini lalu ke sini sekelilingnya teman-teman paham ya nah, seperti ini ya kita jahit sekelilingnya supaya diam ya nah, seperti ini teman-teman lalu ini kita balik dulu nah, bisa dilihat ini kita samakan bentuknya dengan puring celananya atau puring saku celana atau puring kantong celana nah, seperti ini dapat dipahami ya kita balik lagi lalu kita ambil untuk celananya yang tadi ya nah, yang ini teman-teman lalu ini kita balik untuk celananya kita balik nah, seperti ini ya seperti ini lalu nah, untuk yang ini teman-teman ini kita letakkan nah, di atasnya seperti ini ya kita letakkan di atasnya seperti ini sisi yang lurus dengan sisi yang lurus paham ya lalu ini tinggal kita jahit saja kita jahit dari sini lalu ke sini nah, jadi kita jahit bagian puringnya saja ya kita jahit bagian puringnya saja nah, jadi seperti ini ya nah, jadi seperti ini ya hasilnya setelah dijahit bisa dilihat untuk jahitannya ya nah, seperti ini langkah berikutnya bagian sini dan bagian bawah itu kita obras ya nah, seperti ini ya kita obras pada bagian sisinya dan bagian bawah oke, kemudian ini kita balik nah, jadi seperti ini ya nah, jadi teman-teman fungsinya lapisan kain untuk puring dalam nah, itu supaya bagian puring bagian dalam itu tidak kelihatan ya jadi kita perlu kain yang satu warna atau yang sejenis dengan kain celananya supaya bagian puring bagian dalam tidak kelihatan jadi ketutup ya kalau untuk ukurannya yang penting bagian puring dalam tidak kelihatan ya nah, jadi dilebihkan saja ke bawah seperti ini ya supaya tidak kelihatan dapat dipahami ya nah, langkah berikutnya kita lakukan pengukuran ulang ya nah, ini sebagai supaya memastikan saja teman-teman nah, jadi caranya seperti ini ya tadi di awal itu kan pas kita menjahit yang bagian lengkung yang ini jarak dari sini ke jahitan yang atas yang ini ya dari sini ke sini itu adalah 11,5 cm sekarang kita pastikan dulu ya nah, seperti ini teman-teman berarti ini sudah pas ya 11,5 cm kemudian tadi ke bawahnya dari atas ke bawah jaraknya adalah 9 cm nah, sekarang kita pastikan ada tidak 9 cm nah, seperti ini teman-teman jadi ini sudah pas ya 9 cm oke, sekarang karena ini sudah pas ukurannya kita pasang jarum pentul ya supaya tidak geser karena kita akan melakukan penjahitan nah, bagian sini juga kita pasang nah, di bagian bawahnya di sini kita pasang ya nah, langkah berikutnya teman-teman ini kita balik dulu lalu bagian sini nah, di bagian sini kita jahit ya jangan dikunci jahitan karena ini hanya sebagai jahitan bantu saja ini kita jahit kemudian bagian sini juga kita jahit ya nah, jadi kalau dari arah depan yang dijahit itu bagian sini saja dari sini ke sini lalu di sini sedikit saja ya supaya tidak nah, bagian kantongnya itu supaya tidak kebuka seperti ini ya oke, ini akan saya jahit nah, seperti ini ya bisa dilihat untuk jahitannya seperti ini ya oke, kita cabut saja untuk jarumnya lalu langkah berikutnya kita ambil untuk bagian celana bagian belakangnya nah, kita ambil ya lalu kita letakkan di atasnya seperti ini teman-teman nah, kita letakkan di atasnya seperti ini ya nah, seperti ini teman-teman dapat dipahami ya kain yang bagusnya saling berhadapan paham ya nah, kita sejajarkan dulu supaya rapi atau supaya sama teman-teman oke langkah berikutnya bagian sini itu kita jahit ya sampai bawah dari atas ke bawah kita jahit kemudian bagian sini kita jahit nah, ini yang sebagai bagian selangkangan atau pesak tidak usah dijahit ya jangan dijahit jadi bagian sini itu yang dijahit dari sini ke bawah paham ya oke, ini akan saya jahit untuk kampuh jahitannya sesuai kampuh jahitan yang kita berikan pada saat pemotongan 1,5 cm 1,5 cm nah, seperti ini ya yang terakhir jangan lupa kita obras pada setiap kampuh jahitannya kita obras ya nah, bagian sini kita obras nah, seperti ini ya ini sudah selesai saya jahit dan sudah selesai saya obras juga ya nah, seperti ini teman-teman oke, mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya oke, selanjutnya kita balik saja nah, jadi seperti ini ya hasilnya setelah dibalik oh iya teman-teman yang terakhir ya hampir saya lupa jadi pada bagian pinggirnya nah, sambungan sisi ya perhatikan baik-baik nah, ini kan sambungan sisi yang ini itu kita tindis atau kita setik di jahit setik ya nah, di sini kita jahit setik di bagian celana bagian belakang ya di bagian celana bagian belakang teman-teman kita tindis atau kita setik tetapi untuk kampuh jahitan nah, ini kampuh jahitan ya itu kita arahkan ke bagian belakang celana paham ya kampuh jahitan kita arahkan ke bagian belakang celana lalu pada bagian sini teman-teman di bagian celana bagian belakang itu kita jahit setik dari atas sampai ke panjang puring sakunya nah, jadi ini kita rasakan nah, jadi puring saku sampai sini teman-teman kedalaman saku ya nah, sampai sini teman-teman jadi kita jahit setik dari atas sampai sini ya oke, perhatikan pada saat saya menjahit setiknya hati-hati bagian bawah yang ini jangan sampai kena jahitan jadi ini kita atur dulu jangan sampai kena jahitan hati-hati sambil dilihat bagian bawah jangan sampai kejahit ya paham ya oke, cukup nah, seperti ini nah, seperti ini ya perhatikan baik-baik nah, kita jahit setik seperti ini teman-teman dari atas sampai ke kedalaman puring saku nah, sampai sini ya dapat dipahami ya oke, mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya nah, jadi seperti ini ya untuk membuat saku samping model epi seperti ini ya nah, mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya ini sudah jadi ya oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini teman-teman mudah-mudahan di sini teman-teman dapat memahaminya dan dapat teman-teman praktekkan di rumah oke, di sini kita sama-sama belajar saya juga masih belajar kita berbagi ilmu ya dan mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi yang masih belajar atau bagi yang pemula nah, mungkin cukup sekian video saya kali ini sampai jumpa di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh